Intro Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Jumat 5 November tahun 2021 Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ala Bapak yang penuh kasih Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami mohon, bukalah hati kami Agar kami dapat hidup seturut dengan firmanmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bacaan pertama Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara Aku sendiri yakin Bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan Dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasihati Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku Aku disana sini dengan agak berani Telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian Bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi Dapat diterima oleh Allah Sebagai persembahan yang berkenan di hatinya Yang disucikan oleh roh kudus Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan Berkat tanda-tanda serta mujisat-mujisat Dan berkat kuasa roh Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem Sampai ke ilirikum Aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya Dan dalam pewartaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku Bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat Di mana nama Kristus telah dikenal orang Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi Mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia Dan mereka yang belum pernah mendengar tentang dia akan mengertinya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan Bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata Apakah yang telah ku dengar tentang dirimu Berilah pertanggung jawaban atas urusanmu Sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi Berkatalah bendahara itu dalam hatinya Apakah yang harus ku perbuat Tuhan ku memecat aku dari jabatanku Mencangkul aku tidak dapat Mengemis aku malu Aku tahu apa yang akan ku perbuat Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara Ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya Berkatalah ia kepada yang pertama Berapa besar utangmu pada tuanku Jawab orang itu Seratus tempayan minyak Lalu kata bendahara itu Inilah surat utangmu Duduklah dan buatlah surat utang lain Sekarang juga lima puluh tempayan Kemudian ia berkata kepada yang lain Dan saudara Berapa utangmu Jawab orang itu Seratus pikul gandum Katanya kepada orang itu Inilah surat utangmu Buatlah surang utang lain Delapan puluh pikul Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya Karena ia telah bertindak dengan cerdik Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya Daripada anak-anak terang Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Jangan kalah cerdik Jangan kalah cerdik Saudara-saudari terkasih Perkembangan dunia Serentak memunculkan kejahatan-kejahatan jenis baru Ketika dunia semakin cerdik Maka kita pun serentak menjadi semakin cerdik Dalam memanfaatkan kemudahan dan kecanggihan yang kita miliki Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengilustrasikan kita Sebagai anak-anak gelap dan anak-anak terang Dunia yang semakin cemerlang Tidak serentak pula membuat kita menjadi cemerlang Malah sebaliknya Dunia yang semakin cemerlang Membuat cahaya kita mulai redup dan gelap Kemudahan yang dunia tawarkan Bukan hanya dalam inovasi dan pengembangan diri Melainkan juga bagi kejahatan Kedewasaan kita untuk tetap bercahaya dalam gelap Menjadi anak-anak terang Merupakan suatu perjuangan hidup Kita bisa saja berada dalam aliran perkembangan saman Namun jangan sampai kita terbawa arus Menuju pusaran yang membinasakan Saudara-saudari terkasih Menjalin hubungan yang baik dengan sesama Akan memberi dampak positif ke depannya Bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya Berbicara mengenai menjalin hubungan baik dengan sesama Tuhan Yesus mengajarkan Bahwa kita dapat menggunakan mamon Kamus Alkitab mengartikannya sebagai harta benda dan kekayaan Namun sayangnya Lebih banyak orang dunia yang mempraktikan prinsip ini Daripada anak-anak Tuhan Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengatakan Anak-anak dunia lebih cerdik Daripada anak-anak terang Tuhan tidak memerintahkan kita untuk bersahabat Dengan mamon Tetapi menggunakan mamon untuk menjalin persahabatan Mamon bersifat netral Tergantung pada siapa yang mengendalikannya Mamon yang dipergunakan oleh orang yang bijak Dengan cara yang tepat Akan menghasilkan manfaat maksimal Saudara-saudari terkasih Memang Cara yang dipakai orang dunia Dalam mempergunakan mamon Terkadang tidak sesuai Dengan kebenaran firman Tuhan Maka justru disinilah Kesempatan bagi anak-anak Tuhan Untuk melakukan Tindakan yang berbeda Mengikat persahabatan Menggunakan mamon Tetapi dengan cara yang benar Janganlah kita kalah cerdik Sebagai anak-anak terang Mari kita meminta hikmat dari Tuhan Untuk dapat menerapkan prinsip ini Sebagai murid Tuhan Kita diharapkan melakukan perbuatan baik Yang penuh kejujuran Kemurnian dan tanpa pamri Perbuatan baik yang murni Akan selalu disukai dan dipuja Bahkan menginspirasi Akan tetapi Perbuatan yang baik Untuk mencari keamanan Dan kenyamanan diri sendiri Seringkali tidak bertahan Dan tidak lestari Jadilah cerdik Dalam kemurnian hati Marilah berdoa Ala Bapak yang mahamurah Bantulah kami Menjaga karyamu yang agung Dengan hati yang murni dan jujur Hingga kami pun nanti Kau perkenankan bersatu denganmu Dalam keabadian Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton!